Bicara mengenai helikopter, tentu hanya sedikit negara yang mampu membuatnya, sebut saja seperti Amerika, Rusia, China, Inggris, dan Italia. Helikopter pun berbagi dalam beberapa jenis seperti heli angkut, heli serbu, dan heli anti kapal selam. Nah, untuk heli anti kapal selam, ada salah satu nama yaitu Kamov Ka-27, yang boleh dibilang usianya sudah tidak muda lagi, karena ia dirancang pada era Soviet masih berdiri. Seperti helikopter besutan Kamov yang lain, Ka-27 juga didesain dengan menggunakan konfigurasi paling-paling koaksial, sehingga ia tidak lagi memerlukan adanya rotor ekor. Pada dasarnya, Ka-27 memang diciptakan untuk kepentingan militer, tetapi seiring berjalannya waktu, ia juga dibuat dalam varian sipil. Dan untuk lebih jelasnya, simak terus video ini hingga akhir. Helikopter yang oleh NATO diberi nama kesayangan sebagai helik ini, sebenarnya didesain sebagai versi perbaikan dari pendahulunya, yaitu Kamov Ka-25, yang dirancang pada tahun 50-an. Badan pesawat didesain ulang untuk memberikan peningkatan besar pada ruang kabin, namun hanya sedikit perubahan pada dimensi eksternal. Hal ini memungkinkan bagi Ka-27 untuk bisa beroperasi dari kapal yang sama dengan Ka-25. Menjelang akhir tahun 1960-an, muncul kebutuhan akan helikopter perang anti kapal selam baru untuk menggantikan helikopter anti-submarine warfare yang digunakan oleh angkatan laut Soviet, yaitu Kamov Ka-25, yang memang dianggap sudah mulai usang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuannya, namun tetap memungkinkan helikopter untuk menggunakan helipad, deck, dan hanggar di kapal yang sama. Birodesen yang dipimpin oleh Nikolai Ilyi Kamov, kemudian mulai mengerjakan helikopter anti-submarine warfare baru ini pada tahun 1969. Mengingat persyaratan ukuran yang diminta, para insinyur memilih untuk mempertahankan tata letak rotor poaksial pada model sebelumnya, fitur yang memang telah menjadi merk dagang bagi Kamov sejak awal. Ilyi baru ini awalnya diberi nama sebagai Ka-25-2, karena memang ia mirip dengan Ka-25, meskipun sebutan itu kemudian diubah menjadi Ka-27. Setelah pembuatan prototipe selesai, ia pun melakukan penerbangan perdana pada tanggal 24 Desember 1973. Setelah melakukan berbagai pengujian yang ketat, heli ini pun secara resmi memasuki lainan dengan Angkatan Laut Soviet pada tahun 1982. Secara dimensi, heli berbobot 6.500 kg ini memiliki panjang 11,3 meter dan tinggi 5,5 meter. Sementara diameter rotor utamanya adalah 15,8 meter. Dengan menggunakan dua mesin turboshaft Isotov TV3117V yang masing-masing berdaya 2230 HP, ia mampu terbang hingga kecepatan 270 km per jam dengan jangkauan jelajah hingga 980 km pada kecepatan 205 km per jam dan ketinggian 5.000 meter. Sistem avionik yang dimiliki oleh Ka-27 juga cukup mutakhir, seperti perangkat untuk terbang siang dan malam dalam segala kondisi cuaca, autopilot, antena IFF untuk identifikasi besawat kawan atau lawan, sonar snowboy dan radar pelacak kapal selam yang ditempatkan di bawah hidung helikopter. Sementara persenjataan yang dibawa oleh Ka-27 terdiri dari sepasang torpedo kaliber 450 mm. Helikopter Ka-27 awalnya memang dimaksudkan sebagai heli anti kapal selam yang digunakan oleh Angkatan Laut Soviet. Namun akhirnya ia juga digunakan untuk tugas lain seperti sebagai heli pencarian dan penyelamatan atau SAR yang mampu beroperasi pada siang dan malam hari. Untuk melakukan operasi penyelamatan, heli ini juga dilengkapi dengan winch dengan kapasitas angkat seberat 300 kg. Sejak diproduksi secara massal pada tahun 1981, Ka-27 telah digunakan oleh militer dari berbagai negara dengan total produksi mencapai 267 unit, seperti Ukraina dan sejumlah negara lain termasuk Al-Jazir, China, India, Korea, dan Vietnam. Sedangkan Angkatan Laut Rusia sendiri saat ini mengoperasikan sekitar 90 helikopter Ka-27 dari semua varian. Dan meskipun produksinya telah dihentikan, tetapi kemungkinan dapat dibuka kembali jika diperlukan. Selain digunakan oleh militer, Ka-27 juga digunakan oleh sipil seperti Brazil, Kanada, Korea Selatan, Swiss, dan juga Indonesia dengan varian sipil bernama Ka-32A. Di Indonesia, Ka-32A populer digunakan saat berlaga sebagai heli pemadam kebakaran. Heli yang pernah disewa oleh BNPP atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mampu membawa pambi paket yang dapat membawa air hingga 5 ton untuk diguyur di titik kepakaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!